Tim Sargabungan kembali menemukan satu korban tenggelamnya kapal motor Arim Jaya di Sumenap, Jawa Timur. Hingga kini total korban yang ditemukan meninggal sebanyak 21 orang, sementara satu orang lagi masih dalam proses pencarian. Pada hari keempat pasca tenggelamnya kapal motor Arim Jaya, Tim Sargabungan kembali menemukan korban di perairan Sumenap, Jawa Timur. Korban berada di arah barat laut dari lokasi kapal tenggelam. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Sumenap untuk diotopsi. Kapolres Sumenap, Ajun Komisaris Besar Polisi Muslimin mengatakan, total penumpang motor Arim Jaya sebanyak 60 orang. Korban selamat sebanyak 38 penumpang, 21 penumpang ditemukan tewas, sementara satu orang masih dalam proses pencarian. Proses pencarian korban terakhir akan berlangsung hingga tujuh hari mendatang. Ditemukan lagi korban ya, yang meninggal dunia telah ditemukan, itu satu korban. Akhirnya ini yang kita temukan sudah menjadi 21 penumpang yang meninggal dunia. Kemudian yang masih dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian itu masih ada satu korban, sehingga total sekitar 60 penumpang. Kapal motor Arim Jaya tenggelam setelah dihantam ombak besar saat melintas di perairan Sapudi dan Giliang. Sebelumnya kapal motor dengan memuat 60 penumpang ini bertolak dari pelabuhan Goa-Goa Pulau Raas menuju pelabuhan Kaliangat Sumenap. Dari Sumenap, Jawa Timur, Abdul Rahim, AIN News melaporkan.